Kapolda, Jawa Barat memeriksa skema pengamanan Natal dan Tahun Baru di pos pelayanan operasi lodaya 2022 dan pengamanan Tahun Baru 2023 di kawasan pada larang Bandung Barat. Kapolda, Jawa Barat menginstruksikan jajaran Polres Cimahi dan pelaku wisata untuk menyiapkan kantung-kantung parkir yang memadai. Pantauan skema pengamanan Natal dan Tahun Baru atau Nataru di kawasan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dilakukan pada kami siang. Kapolda, Jawa Barat, Irjen, Polsuntana menginstruksikan jajaran Polres Cimahi dan para pelaku wisata di Kabupaten Bandung Barat untuk menyiapkan kantung-kantung parkir yang memadai. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya parkir liar dan demi menjaga kenyamanan warga di kawasan tempat wisata. Pelaku wisata yang biasanya dikunjungi secara masif secara banyak. Ada tempat wisata yang memang tempat parkirnya memadai. Sehingga pengunjung bisa memakai kedaraannya di dalam. Tetapi juga ada tempat-tempat wisata yang parkirnya tidak memadai. Dikhawatirkan dia akan mengambil parkir di badang jalan dan yang paling saya khawatirkan pengunjung wisata yang menggunakan mobil itu itu akan masuk ke lingkungan-lingkungan masyarakat. Parkir di lingkungan masyarakat. Masyarakat terganggu dan lain-lain. Akhirnya terjadi penghutan parkir yang melebihi disiluan sepuluh jalan. Saat apel Ilin Lodaya 2022, Polres Cimahi telah menyiapkan 700 personel untuk ditempatkan di kawasan rawan kejahatan dan kemacetan, termasuk di kawasan wisata. Khusus di KBB, tiga tempat kita menjadikan berhatiin karena mohon maaf, wisatanya paling banyak di sana. Di Sarwa, Pak Rombong, dan KMB. Di tempat itu, kita tempatkan personel kurang lebih sebanyak 300. Yang kedua, kita melihat situasi dan kondisi. Sebetulnya, kita seperti sebelum-sebelumnya, kita bisa melakukan satu arah ke puncak atau sebaliknya. Selain kantung parkir, pemilik tempat wisata pun diimbau untuk tidak menjual tiket melebihi kapasitas pengunjung. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat.